Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak semua bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, dan tetap semangat. Oke, kegiatan pagi kita hari ini masih sama ya, kita harus mengikuti Budi Pekerti Islam. Nah Budi Pekerti Islam kita kali ini mengambil judul mengenai kerendahan hati. Nah kerendahan hati itu sudah pernah dicontohkan loh oleh Nabi Muhammad SAW. Nah Rasulullah atau Nabi Muhammad itu sangat rendah hati. Beliau memiliki umat yang sangat banyak, tapi tetap rendah hati. Nah bagi anak-anak semua, kalian harus mencontoh sikap Rasulullah seperti ini. Rasulullah tidak pernah merasa besar ya, merasa menjadi manusia superior. Tidak ya, merasa menjadi manusia yang seperti raja. Tidak sama sekali, Rasulullah kehidupannya sangat sederhana. Nah karena kesederhanaannya, Rasulullah menjadi seseorang yang rendah hati. Maka anak-anak semua, contohlah sikap dari Rasulullah. Nah ayolah mari kita menjadi umat yang baik, menjadi hamba Allah yang baik. Kita harus mempunyai hati yang baik dan harus rendah hati. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga Budi Pekerti Islam kita kali ini bisa membawa kebaikan bagi kita semua. Oke, I think it's enough. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.